Intro Jadi begini Unokuneki aku ingin katakan berdasarkan anime Kamikatsu Yukito lelaki paling kuat iman berkat pelatihan sektega jelas dari ayahnya Aru-aru pikirannya ya baik karena terlalu suka buku porno Roy adalah lelaki man of culture sejati berkat masumnya pikiran yang dia punya Siru-riru terlalu ketegian alkohol tapi aku gak expect akan remahnya dia akan unsur reality echi Kenapa semua dewa di Kamikatsu itu cewek? Bertrand yang gender-bender jadi cewek entah kenapa sering dapat pakaian berbar Pikiran dagingnya sebagian liar semenjak kedatangan Rishu yang jadi temannya Mungkinkah Yukito selama ini sedang berhalusinasi karena kekuatan Loki sudah mencapai 1 juta bangikut? Kayak pedofil? Semua monster dan hewan ditunjukkan dengan style 3D Kamikatsu termasuk anime pemer satu bangsa Sensor ilahi sering nongel cuy Atar termasuk cewek polos dan setia Bila terlalu banyak baca buku begituan Kita akan sering halusinasi layaknya Rishu Teman-teman Rishu sangat hebat dengan tak membiarkan hawa nafsu Rishu membeludak Art paling serem adalah art melawan sektikasi sayang milik Dakin Ternyata tubuh Yukito tetap asli sick pack setelah reinkarnasi Atar asetnya paling ngecil diantara empat dewa buatan lainnya Apakah kita butuh versi Uncensored pada anime ini? Tak ada karakter favoritku pada anime ini Mungkin orang-orang di dalam kota berjumlah total 1 juta jiwa mengikuti jumlah banyaknya pengikut Loki Akankah ada pertempuran barbutan pengikut antara Kubumi Taman dan Loki di desa Kakuri? Terakhir Entah kenapa yang gua tunggu yang di anime ini itu ecinya Anime apa ini? Sekian dari ku Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye